Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya tapi di luar tema Alhamdulillah saya mau berangkat jarah ke Tanah Suci Mau berangkat jarah ke Tanah Suci Menunaikan Rukun Islam yang kelima Tetapi pemberangkatan saya ini tidak ditampingin sama suami Haji atau umroh? Haji Karena suami saya sudah meninggal dan tidak bersama anak-anak Yang saya pertanyakan begini Buya Apakah pemberangkatan haji saya tidak pakai makhrom ini sah atau tidak suami? Haji yang keberapa Ibu? Tidak pakai umroh Haji yang keberapa? Yang kedua Haji yang kedua Tidak pakai makhrom Buya Apakah haji saya ini sah atau tidak? Terus makhrom itu apakah harus sama dengan keluarga? Misalnya kakak, adik, maupun anak-anak? Mohon penjelasannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, orang yang mau naik haji bagi seorang wanita yang mau naik haji Atau umroh Jika umrohnya itu dan hajinya wajib Haji yang pertama Atau umroh yang pertama Menurut tiga madhab Saya kasih tahu tiga madhab dulu Karena biasanya itu mendapatkan Ibu itu bertanya begini karena mendengar suara Sekarang kan banyak orang di Indonesia suaranya aneh-aneh Tidak tahu belajarnya dari mana Menurut tiga madhab Madhab Imam Abu Hanifah Madhab Imam Malik Madhab Imam Ahmad bin Hambal Madhab Imam Abu Hanifah Madhab Imam Malik Madhab Imam Ahmad bin Hambal Madhab Hanafi Maliki Hambali Bahasanya seorang perempuan tidak diperkenankan naik haji Biarpun wajib tanpa mahrum Tapi ibu kan bukan madhab Hanafi ibu Ibu kan bukan madhab hambali Bukan madhab maliki Kok dibawa kesini ngapain itu Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i r.a Bahasanya Seorang wanita boleh melaksanakan ibadah haji yang wajib Biarpun tanpa mahrum Agar tetapi dengan jemaat nisa atiqat Dengan rombongan perempuan yang bisa dipercaya Dan biasanya rombongan perempuan yang bisa dipercaya itu adalah Jika perempuan itu bersama laki-laki Ada pendamping mahrumnya gitu loh Biasanya Kalau perempuan Eh perempuan tikat Biasanya perempuan tikat Perempuan baik-baik ustadah 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 soleha 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 Anda ikut bersama mereka boleh Atau perempuan disitu ada suaminya Suami menjaga Ini Jadi dengan nisa atiqat Dengan jemaah nisa atiqat Dengan perempuan itu boleh Itu kalau kita melakukan ibadah haji yang wajib Sama ibadah umrah yang wajib Boleh Tapi kalau sunnah tidak diperkenankan Haji yang kedua Umrah yang kedua Tidak diperkenankan Kecuali dirubah nanti Niatnya menjadi wajib Misalnya nadar haji lagi Atau nadar umrah Aku nadar umrah tahun ini Maka berangkat lah umrah dengan wajib Maka Dengan rombongan Rombongan Maka ini para travel Travel itu harus belajar hal ini Supaya tidak masyarakat Tapi dalam adhab lain Tidak boleh Biarpun wajib Kalau tidak ada mahramnya Tidak boleh Dan mahram itu siapa Mahram itu orang yang tidak boleh Kita nikahi itu mahram Anakmu Bapakmu Saudaramu Wanakanmu Cucumu Mbahmu Ke atas Jadi anak ya Anak Putri putra ibu Mahram Punakan ibu Mahram Baman ibu Mahram Bapak Mahram Ini Jadi mahram itu adalah ke atas Ke bawah Ke atas Sampai Nabi Adam Mahram bagi anda Kalau saya sampai Siti Hawa Siti Hawa kalau salaman dengan saya Tidak batal butuh Kalau Siti Hawa Turun lagi misalnya Saya punya cucu Tidak Tidak Mahram Tidak batal butuh Dan mahram Tidak boleh saling menikah Atas Bawah Dua Urus Saudara Biarpun saudara kita 25 ribu Tetap Tidak Atap mahram semuanya Saudara 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 bapak kita Siapa itu Paman Yang keempat Saudara Bapak kita Adalah siapa Paman Baik Kemudian adalah Anak Saudara kita Siapa Punakan 5 Selesai Ketambahan Mantu 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 kita adalah mahram Mertua adalah mahram Selesai Baru nanti tambahannya ketika mahram karena susuan Urutannya seperti 5 tadi Selesai Baik Wallahu Alam Bissawab Budi Selesai Selesai Terima kasih.